Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bumi sakti alam Kerinci Kerinci adalah merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki dari semua wisata, bukan hanya wisata, tetapi juga seni dan aslan budayanya Salah satunya seni dan budayanya adalah diri-adah Kerinci adalah merupakan salah satu adat istiadat yang sangat dijaga dari menurun Dimana di Kerinci Rizko ini sangatlah bermanfaat dari masyarakat Ada pun kegiatan dari Kerinci Rizko, yang pertama adalah adanya penampilan dari tarian tahun-tahun Yang kedua adalah adanya gelasurami antara dimasih ini mamak lebih 50 Untuk itu, mari kita menjaga adat istiadat yang ada di Kabupaten Kerinci Diadakannya Pemir Rizko yang diadakan di desa lempur ini Merupakan salah satu bentuk rasa syukur masyarakat lempur Sebagai hasil panen mereka selama satu tahun ini Maju bukan harus berarti modern, maju bukan harus berarti kita meniru gaya budaya orang tua Tetapi, maju adalah kita bisa mengumbangkan budaya yang ada di Kerinci Untuk diperkenalkan di dunia internasional Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dia amat di dunia Lempur Kemudian depati Nimpah-Nimpah Nimpah-Nimpah Keku Kewahan Lempur Kemudian Bapak depati Agung Depati Sukoh Keraja Kemudian juga Dapati Anu Kemudian Hadir Selama kita Pemindah kecematan Kemudian Bapak-Bapak Kepala Desa Dalam kecematan Kemudian Kemudian Hadir juga Bapak-Bapak Para pemuda Tahun 2018 Disini kami sampaikan Mudaya ini Mari kita Pertahankan Mudaya ini Kita pertahankan Kalau bisa kita Pertahankan Ini contohnya Karena Pelaksana Komunisiko Tapi sudah Buat aku Yang punya Komunisiko Yang Ajarannya Di samping Kita melaksanakan Katakanlah Malah amat Ataupun Sekarang Siri Ataupun Lela Itu Menurut 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 Sekitar Atau Tiga Ia 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 Betul Kita Tempatkan Sedikit Di samping Budaya ini Kita Pertahankan Apa Salahnya Di Desa Tersebut Ditambah Lomba-lomba Yang Tujuannya Untuk Penjagaan Menurut Contoh Mungkin Dari Dari Pertahankan Antara Tiri Antara Musuh Selahkan Belum Apakah Kebusuhan Berperan Pertahankan Yang Dengar Seperti Tampak Samping Kita Mempertahankan Budaya Kita Karena Penjagaan Untuk Keumuman Negeri Yang Sama Kita Kita Hanya Dikami Menurut Dengar 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 Kemudian, di samping kegiatan mengarahkan, dan juga kita punya danau wisata, kita punya danau ringka, danau buku, danau jalur, danau kacau, danau kecil, ini bisa dikelasikan juga, apalagi untuk bala desa, ini kita memanfaatkan. Bisa kita meskipun ini, karena kita semua desa suka punya danau desa, ya, danau buku desa, kita memanfaatkan, ya, artinya hanya bukan desa, ya, artinya hanya, bukan komunitas itu saja, bisa menikmati alam-alami adanya, yaitu 50-50 ini. Ini, ya, sebabkan untuk saya, yaitu kita akan melaksanakan usah waktunya waktu kegiatan 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 kegiatan. Ini, ya, insya Allah, sekitar tanggal 20-24 September, hari bulan September, itu kurang satu bulan lagi, dan dua bulan lagi, ya, di October, September. Untuk itu, ini kami kereka, untuk berguna, dari bapak, tengku-tengku masyarakat, amal lagi, bapak, tengku-tengku masyarakat, yang dapat dibikin kegiatan 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 kegiatan. Karena, rencana bekasinya, ada lebih, diterima masa kegiatan kegiatan pergiatan. Kita sudah punya stadium yang bisa membantu supaya jangan baik terbilang-terbilang perjalanan. Untuk menjadikan hal terlebih dahulu. Ini Bapak Pembalasai pada tahun 2020. Untuk ini, kami sudah sekarang dikatakan ke atasnya. Dan kelas lampu warna-warni di jalan. Waktu lampu warna-warni di jalan sudah saya usul, sudah saya dilakukan. Sudah saya berikan kepada saya untuk awal yang datang ini. Ini Bapak Pembalasai untuk membuat lampu warna-warni. Itu yang pertama. Yang kedua lagi, dukungan-dukungan dari seluruh masyarakat keseluruhan Pembalasai ini. Karena nanti kita pilih akan memiliki sini. Kedua, maka kita, semua tempat-tempat pilih ini sudah sama-sama kita berjumpa. Bapak Pembalasai membuat lampu warna-warni di jalan. Yang lokasi di kejamatan Pembalasai. Pembalasai merupakan prioritas berikut. Pembalasai merupakan perempuan k cultuu elektron. Pembalasai berapa yang harus蓋kan tuluan. Pembalasai, berapa yang harus蓋kan tuluan. Pembalasai yang sebut mereka cair. Yang lagi, kcerlajirkan tutupan pen disagreed�, dan pokoknya mendatangnya mengembangkan gelen pembalasaka. Pembalasai merupakan saudara-saudara yang baik. Terima kasih. 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 menjadi terang kain dipakai menjadi masuk pada hari ini iya rupanya tiba di leretnya lang adonan putus banganik putus mengaram kok tiba duduknya lang adonan umpang bajenewa patah cuan iya rupanya kok sekunditolah takait di alam panjang kok sekunditolah lantai-lantai di rumah gedang kok sekunditolah lantai-lantai di tiang tengah iya rupanya katigetigos inilah adon orang siap yang akan menjandangnya satu saudara herman yang kedua buya sahbudin pada hari ini tanggal 30 September 2018 saudara herman dan saudara sahbudin kami kukuhkan menjandang sekoy utigo macam tadi beliau oleh langkah naik naik dengan posatonyong yaitu dengan gelar yang tidak tekam oleh panas dan tidak lampu oleh hujan beliau diberi gelar satu herman diberi gelar nenek mama rajo yang kedua syahbudin diberi gelar tengku depati iya atau tidak nah tolong diingat oleh kayu orang banyak nyok kecil lapar seljuk nyok gedang lapar rapi jangan basing-basing kayu sebut jangan basing-basing kayu ayubah kayu ayubah nah tolong puluh diingat oleh tayu yang lapar gelar nanda teh mutuk celak dengan pihak nyok nan bewah ngada mangkok kalam setiok hai orang kayu orang banyak tolong tayu minam nanda sesuai puluh dengan sumpah jepatan nyek mama dan tengku depati nyok idak boleh babur sekendak hatinya gedang idak boleh hendak melandung panjang idak boleh hendak melirik awak gedang beratuh kecil idak boleh gul gedang berosuara idak boleh marajuh lebih mengepas bumbun idak boleh menghasut memfitnah idak boleh tanggung lurus kelingking berkait idak boleh kok menghukum harus adil kok membangi sama banyak tidak beranak diri dan tidak beranak kandung tipe di burung tidak dikempiskan tipe di matuh tidak dipicinkan tipe di papan tidak berentak dia tidak menggunting dalam lipatan tidak boleh memanuh kawan seiring tidak boleh papar keluar renceng di dalam tidak boleh lain di mulut lain di hati kalau menyimpang dari itu ingat buah kayu yang berulah bersaksi bumi dengan langit yang mengisi siang dan malam dia dimagak besi zing karasani berkat tua musim lama celak biagam kris pusako mako dia kada dimakan utus kada dimakan asai dia ibarat kayu di atas tepat ke atas tidak membucuk ke bawah tidak berurat tengah-tengah di guru kumbang nyos sama dengan kerangkap di atas sepatu hidup segan mati dan nyodok untuk kuran 37 yoh poida burung pikau burung puyuh mencari makan di dalam sawah bersahut kalau berbunyi terbang jauh masuk bimbau disusun jaringan sepuluh majalah suruh agak selangkah permisi kami duduk kembali kami serahkan kepada nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma ISOF ma'amualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma'amualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru-baru dengan beserta Bapak Ketua FN. Cilainya berhormati Bapak Kala Desa dan Ketua BPD si Alam Lumpur di Lumpur-Lumpur. Yang kami mengolahkan Bapak Kedai Agung lantai mendakbuli. Yang kami mengolahkan Bapak Depati Sekolah Beraju, Jermin dan Ketua Bapak Kedai Agung lantai mendakbuli. Seterusnya yang kami mengolahkan Bapak Depati Agung lantai mendakbuli. Seterusnya yang kami mengolahkan Bapak Depati Agung lantai mendakbuli. Depati Agung lantai mendakbuli. Seterusnya yang kami mengolahkan Bapak Depati Agung lantai mendakbuli. 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 Yang kita mengundakan Bapak Depati Agung lantai mendakbuli. Yang hahaham Yang kita mengundiakan Topa Agung lantai mendakbuli. Kem umpah Semprek mula lantai mendakbuli. Viblawan pulai mendakbuli. Ketua Bapak���ang lantai mendakbuli. nya vita皇inda. Beliau Seperti yang sepuluh, nenek mama yang berenam, pelaku lima puluh tembilembur, beserta dengan kemerkannya. Beliau-beliau ini adalah orang yang didahulukan sepatah dalam begatau. Kok bacalah didahulukan selangkah, kok pergi tempe metanyu, kok beli tempe doang-doang. Orang yang mengerat putus, memakan habis, itulah ibarat kayu di tengah padang, daun nyarimun tempat berteduh bagi orang banyak. Batangnya kuat, batangnya besar dan kuat, tempat orang pesantar. Dahannya banyak, tempe orang berteduh, akarnya yang kuat, tempe orang duduk bersih. Kok tinggi nampak lebih jauh, kok bedah nampak ada dekat. Itu beliau para depati. Kemudian, nenek mama menyelesaikan yang keramu yang masuk. Mencernihkan yang keramu. Manjat sireh dan bakaran lo, manjeput dan jauh, manjeput dan jauh, manjeput yang dekat. Kemudian yang kami hormati. Apa yang disampaikan oleh Bapak Depati-Depati mulai dari Depati Agung, Depati Sukung Rangung, Ini adalah kegiatan yang sangat unik. Ya, sangat unik. Di, Meku 50-Depati ini. Untuk itu, Seperti saya sudah mengikuti, Seperti saya, Bapak Depati Agung. Mulai sore Jumat, Saya mengikuti Bapak Semenpinal, Mula Kaki. Malam sebetulnya saya hadir ke sini. Bahkan ibu-ibu itu ambil lelang, bergeget. Kemudian, hari sebetul kemarin, Ini sangat unik sekali. Bahkan teman-teman saya, para camat, banyak yang hadir kemarin. Mulai setelah Gokong Raya di Dalam Perinci. Dan bahkan Pestival Danam yang diserahkan tanggal 3 sampai tanggal 7. Semuanya dikat ke sini. Ini yang sangat unik, yang tidak ada di tempat lain. Karena keurahan nombor tengah, Katakanlah sebuah lima ratus rumah, Nombor tengah kemarin, hari sebetul kemarin itu, Semuanya rumah terbuka, Menerima semua tamu. Siapapun tamu, Tanpa terkecari dari siapapun juga, Mari ke rumah, kita makan bersama. Makan bersama. Coba kita pikirkan. Tidak panang bunuh, Baik dan kaya miskin. Jawa kita pikirkan. Sibai, Terima kasih. 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 Sekarang mereka meningkat ikan sudah memakai alat, ikan terlalu, tapi kita dari pihak-pihak kita melalui aturan-aturan tertentu dan memasukkan bibit ikan yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana supaya sungai yang melalui kelima desa yang ada di lingkungan ini, itu ikan terlalu banyak. Saya sebenarnya di samping wisata dana-dana tadi ada lima daya, saya juga cenderung ada wisata suna, ada wisata suna, ada wisata miltar. Itu yang perlu diingat, sebab miltar di lempur ini ada di beberapa tempat emas, korisinil sampai sekarang. Makanya di tahun 2015 kemarin, Lepuk 50 Kumbi itu memperoleh Kalpataru. Nah perlu diingat, tidak semua dapat, dari sebelas Kalpataru seluruh Indonesia, nah itu lempur mendapatkan, mungkin mewakili Provinsi Jambang. Kemudian, sungai, saya cenderung, kemarin kita sudah mengatakan, bukan, waktu di pihak-pihak tanah, minta tolong, saya minta bibit narka 5 ribu. Alhamdulillah waktu itu tidak dikasih 5 ribu, berapa adanya, dikasih waktu itu seribu. Kita tanam di pinggiran sungai, di sepanjang sungai yang melintas di dalam desa ini. Kenapa saya pilih narka, orang lempur itu, orang gerinsi juga, itu ikonnya itu narka. Setiap ada kegiatan perayaan, untuk cari narko. Kalau orang lempur ini kalau ada pesta cari narko sampai kemarin mati, tapi tidak dapat. Nah, kalau narko yang kita tanam di pinggiran sungai, itu sudah berdua, manfaatnya pertama penghijauan, yang kedua menahan teri, yang ketiga mengatasi kelakaan narko tadi. Nah, nanti masyarakat akan, tidak jauh-jauh mencari narka panjat saja di ujung itu, hanyutkan ke sungai, nanti di mana orang pesta tadi, pintar di situ, waknatinatino, akan sip. Ini yang kita jadikan ajang wisata untuk menggunakan peruturannya. Oke, itu patah. Yang bisa dilumatkan, yang akan menarapkan cenggu, lalu, lalu, dan lalu, dan lalu, dan dari situ, dan dari negara luar, dan, saya akan mematakan, dalam mematakan, dalam 1.75, dan, dalam 1.11y, dengan menghormati lelaki-laki, dan, Terima kasih. 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 Terima kasih.